Sisi lain, saya juga pernah bertemu dengan sesuatu orang pintar, saya bertanya, dan saya bertanya kenapa kehidupan saya seperti ini, apa yang dilakukan dia dengan saya, tapi di luar, seakan saya tidak ingat dia, saya blank, ketika saya di depan mata dia, ada yang merasa aneh, bergetar hati saya, pokoknya, ya, serem. Sebenarnya saya ke sini untuk minta tolong, Pak, sejak saya menikah, saya seperti tidak tahu tujuan hidup, saya rasa hidup ini tidak bergubung. Kenapa? Apa yang dilakukan sama dia? Dia siapa? Ya, dia, aduh, saya susah menyebut nama itu, ya. Kamu kena pelet? Pelet? Pelet ini sangat kuat, tapi dia kena benturan. Soalnya kamu ada yang menjaga, dia sangat sayang sama kamu. Penjaga saya? Penjaga yang siap menjaga kamu setiap saat, tapi sekarang dia berubah menjadi jahat. Ini. Kamu simpan itu di dalam rumah kamu. Nanti guna-guna dan ilmu pelet yang dikirimkan istri kamu, kamu akan mental. Dan juga sosok yang menjaga kamu juga akan pergi. Aduh. Dimana ya? Mas Andra mau kemana? Kok kayak orang bingung? Gak tahu nih, Mas. Saya lupa rumah orang tua saya. Tahu gak, Mas, dimana rumah orang tua saya? Rumahnya ibunya Mas Andra kan di sana. Oh, di sana ya, Mas? Iya. Makasih ya, Mas. Iya, iya, iya. Aneh gak? Rumah di depan mata kok gak kelihatan? Aku juga gak tahu harus gimana, Bu. Tapi belakangan ini, aku udah mulai menyukai Tiara. Ini sangat aneh, Bu. Karena kamu sudah jauh sama Allah, nak. Aku sudah berusaha untuk sholat, tapi dilarang sama Tiara. Bahkan aku ke rumah ibu pun dilarang. Kalau kamu sudah tidak nyaman dan tidak bahagia, buat apa diteruskan lagi? Ibu, ibu kenapa, Bu? Gak tahu, ibu tiba-tiba pusing, nak. Setelah aku disini, Bu. Yaudah, ibu disini ya. Aku ambilkan teh dulu buat ibu. Bra, kalau kamu kabur, terus gimana sama Tiara? Kalau boleh jujur, Bu. Aku bahkan gak mau pulang kesini. Tapi kan kalian belum cerai. Nanti kamu ke makam almarhum bapak kamu ya. Kamu kan udah lama gak kesana. Iya, Bu. Tiara? Tidak. Panas, panas. Udah apa, Bangak? Kenapa? Ayo tunca air panas, Bu. Darah, darah, Bu. Coba lihat. Darah? Darah apa? Jangan, Bu. Itu darah, Bu. Tapi, tapi tadi itu darah bu Darah tiara dan darah nenek yang menyeramkan bikin Ya, sebaiknya kita ke Pak Ustadz ya Biar kamu tenang Ya, ya bu Lisa, Mas Andra, Tumbeni, Papa ada kemana ya? Mau ke depan, bu Eh, Mas Andra, gimana? Isternya udah hamil belum? Maaf, bu Andranya lagi gak fokus Kami permisi dulu ya, bu Mari Bagus ya, berani dengan istri kabudaya rumah Ternyata kamu malah ke sini Ayo pulang Biarah, dimana sopan santun kamu? Ini ibu mertua kamu Dan ini suami kamu Gak boleh kamu perlakukan dia seperti itu Mas Andra ini suami aku Dan aku berhak sebagai istrinya, ibu Aku juga berhak marah kalau Mas Andra pergi tanpa pamit Andra itu pergi ketemu ibunya Kenapa? Gak boleh Tapi aku belum memiliki mas Andra Kalau Mas Andra kesini terus ketemu ibu Dia pasti akan lupa sama aku Ayo pulang Bu, tunggu, 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 tunggu Andra mau ke masjid Hah? Tunggu dulu Ke masjid? Gak, pulang Biara Biarin Andra sama ibunya dulu Dia begini semenjak menikah sama kamu Apa yang kamu perbuat sama anak ibu? Kok ibu duduk aku sih? Enak aja Ayo, pulang Mas Andra Pulang Andra Pulang Andra Aduh, kamu jangan kabur-kaburan lagi deh kayak begini Kamu itu selalu ngekang Aku gak bisa hidup kayak gini Kamu Ngekang itu karena kamu tuh udah kayak orang gila Mas Orang-orang kalau di luar tuh ngatain kamu tuh gila Kamu sering lecang aneh-aneh tuh karena kamu terlalu banyak kamu ngelamun Apa kamu bilang? Aku itu apa hidup sama kamu? Berarti gak? Mana mungkin aku mau menikah sama kamu? Kamu itu nenek yang menyeramkan Tiara? Kamu jangan takut cucuku Aku benar-benar menyayangi kamu Aku tidak ingin ada orang yang menyakiti kamu Aku jaga kamu Ayo ikut Cukup Tiara Mas Kenapa kamu harus lelukasar terus sama aku? Giam kamu Aku bisa gila hidup seperti ini Andra Sini Ayo pulang nak Jangan Andra biar disini aja Iya gampang mbak Nanti Andra saya bawa kesini lagi Andra milik saya Biar disini aja Saya-saya sama Andra Mas Kamu kenapa sih kunciin diri kamu sampe malam sementara aku di luar sendirian? Hah? Aku susah-susah payah debrok pintu kamar Mas Kamu denger aku apa enggak? Aku ngomong sama kamu Mas Lepasin dia Tolong Lepasin dia Di sisi lain juga saya Bisa melihat Dan bisa menjadi kenyataan Dalam mimpi saya Untuk kedepan yang terjadi Makanya saya untuk memutuskan Dalam pernikahan saya Untuk bercerai Bercerai dalam arti agama Saya belum sah bercerai untuk Di KUA atau di hukum Mas Andra Aku enggak mau bercerai sama kamu Sudahlah Aku enggak mau lagi hidup sama kamu Sudah cukup aku datang kesini Dan memberikan talak tiga sama kamu Di depan kedua orang tua kamu dan orang tuaku Andra Kamu akan kehilangan harta dan rumah pemberian dari kami Enggak apa-apa om Saya enggak butuh itu om Saya sudah tidak tahan lagi Apalagi saya hidup Dengan orang yang sering kerasukan dan kasar Saya sangat tersiksa Ayo kita tolong Ayo Enggak Aku enggak mau Mas Andra Aku cinta sama kamu Aku mau kamu kembali sama aku Sudahlah Andra sudah tidak mau Jangan dipaksa lagi Kalian itu sudah bukan suami istri lagi menurut agama Ayo kita pulang Tiara Sudahlah nak Nanti Bapak carikan pria lagi untuk menikahi kamu Enggak mau Tiara mau nyesel Mas Andra Mas Mas Andra Aku mau sumpah Kamu tidak akan pernah tenang sempur hidup kamu Tidak mau nyesel Mas Sadar nak Sadar nak Ibu sering menitipkan kamu di rumahnya Iya Bu Aku juga masih ingat Neona kok Neona tuh baik sekali sama aku Dia sering masakin aku nasi goreng telur mata sapi Dan sekarang ini Neona masih jagain aku Mungkin aku rasa Neona itu gak terima Karena ibu mengambil saya dari kehidupannya Kamu betul itu Neona Kamu harus sering-sering membacakan doa untuknya Dan kamu harus sering shalat Ya Minta petunjuk dari Allah Pa Semoga Papa tenang ya di alam sana Neona Semoga Neona juga tenang di alam sana Terima kasih telah menonton Saya tidak sengaja melihat Sesosok Barang Berbungkuskan kain kafan Yang terlilit benang merah Muncul di samping saya Setelah barang itu di diri saya Kejadian malam Selalu memunculin saya Dan merasuk ke dalam tubuh saya Seakan saya itu tidak sadar Tidak sadar seakan dia dalam mimpi saya Kamu wajib melakukan Mandi kembang Setiap malam Jum'at dan mengkonsumsi bunga kantil Satu pasang Siapa kamu? Pergi! Makanlah bunga kantil ini Kamu harus mandi kembang Di setiap hari kelahiran kamu Tolong! Nak! Istifar nak! Ada apa nak? Istifar! Tolong bu! Saya mimpi seram lagi bu! Istifar nak! Astaghfirullahaladzim! 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 Istifar nak! Ya bu! Ayo ikut ibu solat hajud ya Batahi wajah kamu dengan wudhu Jangan bu Dia pasti datang lagi bu Dia datang untuk mencegahnya Lawan nak! Lawan! Lu takut Istifar! Nak! Nak! Astaghfirullahaladzim! Lawan! Lawan nak! Istifar nak! Astaghfirullahaladzim! Suatu saat juga saya ingin Membuangnya Dia marah dengan saya Saya pernah gabungin Benda itu di suatu tempat Seperti dompet saya Terakhir, next time-nya Ada yang hilang di dalam dompet saya